Terima kasih. 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 Nah ini kalau kolesterol tinggi itu apakah betul menyebabkan nyeri di bagian dada dok? Nah kolesterol dan nyeri dada gitu ya, nyeri dada ini juga harus digali lebih dalam, nyeri dada ini seperti apa? Memang kita sering miss atau salah dalam penanganan karena nyeri dadanya tidak digali. Ternyata nyeri dadanya itu bukan hanya asam lambung saja tapi ada serangan jantung. Nah serangan jantung inilah sebagai komplikasi dari kolesterol tinggi yang tidak dikontrol. Nah dari sini. Oke jadi serangan jantung itu bisa berasal dari kolesterol yang tinggi. Kolesterol yang tinggi yang tidak terkontrol. Yang tidak terkontrol. Bahaya juga ini kalau dibiarkan ya kolesterol itu. Betul karena bisa menyumbat tadi. Oke jadi harus diperiksa secara berkala juga ya dok ya. Mengapa mengonsumsi teh itu ya, teh hitam soraya ini ya pastinya ya. Bisa membantu menurunkan kolesterol dok? Karena di dalam kandungan teh itu kan ada yang kita namakan antioksidan ya. Jadi semakin tinggi antioksidan di dalam apa yang kita makan gitu ya, itu akan membantu proses regenerasi tubuh kita, sel tubuh kita. Termasuk sel-sel yang untuk metabolisme lemak gitu ya. Jadi semakin tinggi antioksidannya akan semakin baik untuk tubuh kita. Oke antioksidan itu tadi yang perlu dibutuhkan oleh tubuh ya dok ya. Oke jadi untuk Anda ya yang mungkin mengalami kolesterol, gejala kolesterol dan sebagainya. Anda bisa konsumsi teh hitam soraya. Teh hitam soraya terbuat dari daun teh pilihan yang berasal dari pegunungan Indonesia. Sehingga menghasilkan yang siap dinikmati bersama. Ada yang sudah gabung ini dok ya. Dari Mbak Serli. Dok saya mau bertanya. Beberapa bulan belakangan ini saya merasa nyeri dada sebelah kiri. Menjalar ke punggung dan lengan kiri juga ikut sakit. Tapi ini nyerinya hilang timbul. Dada kadang sesak seperti ditimpa benda berat gitu. Dan ini ternyata Mbak Serli ini mempunyai riwayat kolesterol 240. Lalu bagaimana cara mengatasi keluhan yang dirasakan tersebut dokter? Monggo penjelasannya. Yang dikeluhkan sama Mbak Serli ini biasanya itu dikeluhkan sama orang yang sudah 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas. Tapi ini Mbak Serli masih 24 tahun. Nah ini yang jadi tren yang sekarang sedang berlangsung. Makanya semakin ke sini semakin mudah orang bisa mengalami gangguan jantung. Termasuk adalah serangan jantung. Nah yang dikeluhkan sama Mbak Serli ini. Yang nyeri dada seperti ditimpa benda berat, menjalar ke kiri dan sebagainya. Itu juga merupakan salah satu tanda kalau dia mengalami sumbatan di pembuluh darah koroner atau pembuluh darah jantung. Seperti itu. Makanya kolesterol yang terlampau tinggi dan tidak dikontrol dengan pengobatan yang baik dan pola hidup yang sehat. Itu juga menyebabkan yang seperti ini. Meskipun masih usia muda. Jadi tidak menutup kemungkinan ya dok ya. Usia muda masih bisa terseran kolesterol ya. Betul. Jadi harus kita kontrol kolesterolnya atau faktor-faktor risiko yang lain. Apakah si Mbaknya ini, Mbak Serli ini memiliki diabetes atau intensin yang tinggi dan sebagainya. Nah itu juga menjadi faktor risiko yang perlu digali. Oke. Jadi seperti itu ya Mbak Serli penjelasan dari dokter Niam ya. Jadi tidak menutup kemungkinan usia muda itu bisa terserang kolesterol ya. Betul. Oke. Baik. Terima kasih penjelasannya dokter Niam. Ya sama-sama. Baru saja Anda tengah mengikuti apa kata dokter. Persembahan teh hitam soraya bermanfaat untuk mengobati kolesterol, asam urat, diabetes, hipertensi, dan jantung. Teh hitam soraya sekali seduh berjuta manfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaannya.